Kerusakan jalan provinsi lintas Sintang Ketungau di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sangat menghambat aktivitas warga yang melintas. Kondisi ini berdampak pula pada perekonomian masyarakat di dua kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia itu. Maka Kepala Desa Setungkup, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Yoel Son, Kesyah meminta pemerintah Provinsi Kalbar segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Pejabat terkait pun diharap segera turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi terkini jalan lintas Sintang Ketungau yang rusak parah. Dengan melihat langsung lokasi kerusakan jalan Sintang Ketungau, Yoel Son berharap pemerintah dapat langsung mengambil sikap untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Agar bisa turun langsung ke lapangan melihat secara langsung situasi dan kondisi, sehingga bisa melihat secara real dan tidak hanya mendengar dari jauh, tidak hanya mendapatkan informasi yang mungkin masih meragukan. Mengundang pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur, kemudian Kadis Kepala Dinas PUPR Provinsi agar bisa meninjau langsung ke lapangan. Jadi oleh karena itu kami sangat berharap sekali supaya pemerintah serius dan bertanggung jawab dengan kondisi seperti ini. Yoel Son menambahkan bantuan pemeliharaan jalan dan jembatan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di sekitar wilayah tersebut sangat terbatas. Karena menurut Yoel Son, pembangunan jalan dan jembatan memang menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dari Sintang Hendryono memberitakan.